Intro Bupati Sambas Sato'no mendukung penuh peningkatan ekonomi masyarakat perbatasan melalui sektor usaha mikro kecil menengah UMKM. Dia berharap dengan adanya pos lintas batas negara PLBN Aruk di Kecamatan Sajingan Besar, pelaku usaha UMKM mampu menembus pasar ekspor seluas-luasnya. Hal itu disampaikan Bupati Sato'no saat mengadiri pameran hasil usaha mikro kecil menengah UMKM di halaman Plaza Indonesia Pasar Wisata PLBN Aruk, Sabtu 17 September 2022. Bupati Sato'no menjelaskan pameran hasil UMKM tersebut merupakan salah satu upaya pengelola PLBN Aruk dalam meningkatkan ekonomi masyarakat perbatasan. Kegiatan ini tentu sangat didukung oleh pemerintah Kabupaten Sambas dan patut dia apresiasi. Sato'no mengatakan kegiatan pameran produk UMKM di PLBN Aruk ini merupakan rangkaian kegiatan sosialisasi tentang perbatasan dalam rangka menambah wawasan kebangsaan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan sesuai impres nomor 1 tahun 2021. Kegiatan budaya istri-istri ini perlu ditingkatkan bagaimana antara Indonesia dan Malaysia bisa tetap harmonis dan sebagainya sehingga kelangsungan pembangunan di sektor ekonomi tentu kedua pihak akan mendapatkan keuntungan gitu kan ini yang hadir semuanya terlibat semuanya progres pembangunan sektor ekonomi masalah COVID-19 2 tahun setengah cukup mengurus seluruh sektor hidup-hidupan Indonesia termasuk ekonomi ini masalahnya kita bagaimana berlomba-lomba untuk bagaimana mengembalikan mengembalikan kondisi ekonomi agar kuris dan kuat kembali selain Bupati hadir juga Kepala Diskuminda Kabupaten Sambas Hernanto Kepala Disparpora Kabupaten Sambas Iketus Soekarja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas Musanif dan Ketua Tim Pegerak PKK Kabupaten Sambas Yunisa Satono Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan Dinas K Repetumu Kepala Kepala Dinas Kepala Dinas Padan Kepala Dinas M Kendak Kabupaten Sambas kendala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Bapati terpastang Terima kasih.